Peratusan warga desa Kadatong kecamatan Galesong Selatan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Takalar. Aksi ini dilakukan lantaran Kepala Desa Kadatong Abdul Rauf di fitnah telah melakukan pelecehan seksual terhadap warganya. Kejadian ini diduga berat kaitannya dengan aksi politik kotor karena kekecewaan kalah pada pemilihan Kepala Desa. Sebab dugaan kejadian pelecehan terjadi di bulan Juni lalu dan yang mengaku korban melapor di Polores Takalar bulan November. Hal ini juga disikapi oleh aktivis Sulsel Iwan. Dia meminta kepada penjabat bupati Takalar Aswad Setiawan untuk tidak semerta-merta menerima aspirasi yang tidak benar. Sama halnya dengan penyidik Polores Takalar untuk tidak melakukan rekaya sepenyelidikan yang terkesan memaksakan yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Sementara itu Kepala Desa Kadatong Abdul Rauf mengatakan dirinya telah di fitnah dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban. Sehingga dia juga telah melaporkan ke Polores Takalar terkait pencemaran nama bayi. Cara bukti, tidak ada bukti yang jelas membuktikan bahwa Kepala Desa Kadatong itu terbukti melakukan pelecehan. Terima kasih. Terima kasih.